Hai memilih pemimpin dalam Islam di dalam Al-Quran telah diuraikan secara jelas bagaimana memilih pemimpin dalam Islam sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut satu melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin surat ketiga Al-Imran ayat 28 surat keempat An-Nisa ayat 144 surat kelima Al-Ma'idah ayat 57 Al-Fatihah 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 Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali Dengan meninggalkan orang-orang mu'min Barang siapa berbuat demikian Miscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Kecuali karena siasat memelihara diri Dari sesuatu yang ditakuti dari mereka Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya Dan hanya kepada Allah kembalimu Ya ayuhah الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين Surat keempat An-Nisa ayat 144 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali Dengan meninggalkan orang-orang mu'min Ingin kah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah Untuk menyiksamu Ya ayuhah الذين آمنوا لا تتخذوا الذين Sepertiеля Inad-Nisa ayat 14 Laha bagi Allah Surat kelima Al-Ma'idah ayat 57 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu Orang-orang yang membuat agamamu Menjadi buah ejekan dan permainan Yaitu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu Dan orang-orang yang kafir Orang-orang musrik Dan bertawakalah kepada Allah Jika kamu betul-betul orang yang beriman